Sahabat Imakulata yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di dalam Apal Kata. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang Misa Online. Beberapa kali saya mendengar bahwa umat mengatakan saya sudah Misa Online remuk. Saya tidak ikut Misa tetapi Misa Online. Pemahaman ini seolah-olah menyamakan perayaan Ekaristi yang kita hadir di gereja, Misa Offline dengan Misa Online. Seolah-olah sama-sama Misa, hanya bentuknya yang berbeda. Tentu kita tahu bahwa yang namanya perayaan Ekaristi itu selalu bersifat langsung. Kita hadir di dalam gereja dan kita ikut terlibat di dalam perayaan itu. Maka yang namanya Wisa itu ya selalu offline. Maka Wisa Online itu merupakan sebuah istilah yang pada dasarnya tidak tepat. Memang pada waktu pandemi kita menyadari bahwa ada ajakan, anjuran untuk umat mengikuti Misa Online. Karena pada waktu itu tidak dimungkinkan untuk berkumpul secara offline karena situasi pandemi. Namun saat ini ketika tidak ada lagi kekhawatiran tentang pandemi ini, kita diharapkan terlibat ikut di dalam Misa, yaitu ya offline. Di mana kita ikut hadir, merasakan kehadiran Tuhan di dalam Ekaristi lewat sabda dan juga lewat tubuh dan darahnya. Dan di situ kita boleh semakin mengalami kesatuan dengan Tuhan. Dan di situ juga kita menyadari betul bahwa Allah mengasihi, mencintai kita dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Lalu apakah kemudian kita tidak lagi penting yang namanya Misa Online atau apa peranan Misa Online di dalam kehidupan kita? Tentu masih boleh kita mengikuti Misa Online itu. Tetapi itu tidak menggantikan kewajiban kita untuk mengikuti Misa secara offline atau hadir di gereja di dalam perayaan Ekaristi. Karena biar bagaimanapun yang namanya online itu hanya bentuk kesempatan atau fasilitas bagi kita untuk berdoa. Membantu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan juga mendengarkan permeningan oleh imam yang merayakan Misa itu. Tetapi itu bukanlah Ekaristi. Yang namanya Ekaristi adalah perayaan yang dihadiri secara langsung. Kehadiran fisik itu menjadi kebersamaan satu dengan yang lain sebagai anggota gereja, sebagai umat Allah dan juga sebagai bagian di dalam tubuh Kristus. Kesatuan dengan Kristus. Maka saudari saudaraku, sahabat imam kulata yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk kembali menghadiri perayaan Ekaristi, merasakan berkat Tuhan lewat kebersamaan kita dengan umat yang lain di dalam gereja. Kita boleh mendengar firman Tuhan secara langsung ikut menyambut tubuh dan darah Kristus. Demikian sahabat imam kulata yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semakin mencintai Ekaristi dan semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati.